Sementara itu, Sudara Pemerintah Aceh menerima bantuan 15.000 lembar masker dan 3.000 baju pelindung diri atau APD dari Kugus Tugas Pemerintahan Pusat. Penyeluruhan masker dan APD ini akan diutamakan untuk rumah sakit tunjukkan COVID-19 dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota di Aceh. Bantuan 15.000 lembar masker medis dan 3.000 baju pelindung diri ini akan diseluruhkan bagi tenaga medis di rumah sakit tunjukkan penanganan COVID-19 dan sejumlah fasilitas kesehatan seperti Bukes Mas yang ada di Kabupaten Kota di Aceh. Rencananya penyeluruhan masker dan APD ini akan dibagikan secara bertahap. Dinas Kesehatan Aceh akan mendata fasilitas kesehatan di daerah yang paling membutuhkan sehingga menjadi prioritas untuk diseluruhkan. Kepala Dinas Kesehatan segera menyeluruhkan masker dan APD. Selama ini kebutuhan masker dan APD masih belum mencukupi kebutuhan petugas medis. Baju APD ada 3.000 dari Kugus Tugas Pusat kemudian masker ada 15.000 dan semua sudah masuk ke gudang kami. Kami lagi susun ini distribusinya tentunya dipastikan itu akan dikirim untuk semua fasilitas kesehatan di sebuah kesehatan. Dan kantor-kantor lain yang kita anggap butuh masker dan APD tetapi prioritasnya tetap untuk fasilitas kesehatan. Cuma yang kita beli ini rata-rata belum sampai sampai itu memang susah dapat bahas. Dan kita bersyukur dapat tambahan dari pusat ini. Kita sangat membantu untuk APD petugas kita di lapangan. Diberandisikan APD dan masker hanya bisa digunakan untuk jangka waktu seminggu ke depan. Karena masker dan APD ini adalah barang yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Pemerintah Aceh juga berencana membeli masker dan APD dengan anggaran yang tersedia. Namun masih menunggu pengiriman kedua alat kesehatan itu tiba di Aceh.